Tak disangka RI punya gunung emas seperti Kongo, ini potensinya. Beberapa bulan lalu heboh tersiar kabar ditemukannya gunung emas di sebuah desa di Republik Demokratik Kongo. Dalam mungkahan tersebut terlihat warga berbenung-benung datang menggali gunung tersebut. Penemuan gunung emas ini diakui pemerintah setempat. Penemuan gunung emas ini berada di desa Luhihi, 50 km dari Bukavu, Ibukotakivu, Selatan. Digabarkan bahwa kandungan emas di tanah gunung itu mencapai 90 persen. Emas dengan mudah didapat ketika mencelupkan tanah ke air di gunung yang sebenarnya sudah ditemukan pada akhir Februari 2021. Kongo bukan hanya terkenal dengan emas, tetapi juga perlian. Bisnis pertambahan perlian di Kongo sangat menggairahkan. Bahkan nilai ekonomi sektor ini ditaksir mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Ternyata tidak hanya Kongo yang mempunyai gunung emas, Indonesia pun juga memiliki gunung emas dengan masuknya dalam jejaran 10 besar produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia hasil dari beberapa gunung emas yang ada. Mayoritas hasil tambang emas Indonesia berasal dari Tambang Tembaga dan Emas Raksasa Grassberg di Papua. Tambang ini juga yang menduduki peringkat pertama sebagai tambang emas terbesar di dunia. Tambang ini dioperasikan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport McMoran dan kini 51 persen sahamnya untuk tambang di Papua tersebut sudah dikuasai oleh pemerintah RI. Ada pun Newmont Mining yang kini sudah menjadi milik Indonesia setelah diakuisisi oleh perusahaan tambang dan energi Medco. Newmont Mining di Indonesia telah berganti nama menjadi Aman Mineral dan mengoperasikan tambang tembaga dan emas Batu Jodis Sumbawa, salah satu wilayah di Provinsi NTB. Selanjutnya ada PT Aneka Tambang TBK yang memiliki kilang logam mulia dengan produksi sekitar 5 ton emas per tahun dari dua tambangnya di Indonesia yakni Pongkor, Coba Rat, dan Cibaliung, Bantan. Selain tambang emas tersebut, Indonesia memiliki beberapa penambang gunung emas lainnya. Dari banyaknya gunung emas, menurut USGS pada 2020, Indonesia sendiri tercatat memproduksi emas hingga 130 ton. Produksi emas yang melimpah ini bahkan berkontribusi terhadap 4 persen total output global. Tak hanya itu, RI juga tercatat memiliki cadangan emas terbesar kelima di dunia dengan total cadangan mencapai 2.200 ton pada 2020. Ini setara dengan hampir 5 persen cadangan emas dunia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih tidak kalah dalam sektor penambangan dengan negara lain. Dalam bentuk biji, mengacu pada data Kementerian SDM, cadangan emas primari Indonesia per 2019 mencapai 1,2 miliar ton. Untuk emas aluvial, cadangan bijinya lebih besar lagi bahkan mencapai 11,94 miliar ton. Eko Budi Lelono, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM mengatakan pihaknya saat ini juga bekerja sama dengan Direkturat Jenderal Minerba untuk pemutahiran data sumber daya cadangan emas yang dimiliki saat ini. Berdasarkan buku sumber daya dan cadangan mineral dan batu para Indonesia memiliki 90 persen wilayah permukaan yang sudah terekspos kekayaan emasnya. Ada pun beberapa cadangan emas Indonesia yang masih sangat berpotensi seitu dilakukan pertambangan di antaranya Bengkulu dengan luas wilayah penimbun emas ini mencapai 90 ribu hektare. Selain itu, Bogor juga memiliki potensi emas yang luar biasa. Lokasi penambangannya terletak di Gunung Pongkor dan menjadi kawasan pertambangan emas yang dikelola oleh BUMN Tambang PT Aneka Tambang TBK. Tanah Bali ternyata juga menyimpan emas. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Provinsi Bali Iketut Aryantana melansir data cukup mencengangkan. Pasalnya, secara geologis tanah Bali ini memiliki potensi kandungan emas yang luar biasa. Jumlahnya sendiri tidak diketahui secara pasti, tapi perkiraannya lebih dari 1 juta ons. Penyuwangi memiliki pertambangan emas yang dikenal sebagai Tambang Emas Tujuh Bukit Penyuwangi atau Tumpang Pitu. Namun apabila dilihat dari sisi perdagangan internasional, nilai ekspor emas terhadap total ekspor dan pangsanya terhadap total ekspor emas global masih terbilang kecil. Setidaknya nilai ekspor emas Indonesia tercatat mencapai 2,6 miliar USD.